Halo semua Kalian telah tiba di diskusi kami dari kelompok 6 yang berjudul Safety Earth Dijamin topiknya menarik deh Tentang cara seterhana menyelamatkan bumi Oh iya, di prosesnya nanti kita juga akan membahas lebih lanjut tentang perubahan lingkungan Hei, sebelum itu yuk kenalan dulu Oh iya, kenali nama aku Catherine Putri Enjil Jajah Senin dari kelas 10 MIPA 4, absen 6 Oke, kenalin aku Josephine Kanita Kaila Agni dari kelas 10 MIPA 4, absen 16 Halo aku Tevilo Santoso dari kelas 10 MIPA 4, nomor absen 32 Weh, weh, oke-oke, dapat dah kenal semua kan? Kenal nggak kenal, pokoknya setahun nama ini kan? Yuk lanjut-lanjut Oke-oke, akhir-akhir ini kan banyak orang yang membicarain tentang global warming, polusi plastik, deforestasi Dan masih banyak lainnya Nah, semua itu berkaitan dengan perubahan lingkungan Pada video kali ini, yang ingin kami bahas adalah polusi sampah dan dampaknya pada bumi di masa depan Yuk, timak yuk Eh, tapi nih sebelumnya aku punya sebuah cerita Tentang dua kakak Bradgeek yang namanya Mia dan satunya Libet Kalian tuh pasti kalau saya suka bosen gitu kan Apalagi tuh terik banget matahari pas siang-siang gitu Nah, sama kayak Mia dan Beth Akhirnya mereka memutuskan untuk menjelajah ke pepohonan di belakang rumah mereka Tapi ternyata ada suatu pintu aneh yang bersinar sangat terang Menarik perhatian dua persaudara itu Nah, tanpa pikir panjang Mereka langsung masuk ke sana dan kaget dengan pemandangan yang ada di dalam pintu itu Tempat apa ini? Tidak ada rumputan ataupun kehenan Dan ih, kaunnya aneh Bener gak sih, Beth? Tanya Mia Iya, aduh panas banget sih Balas Beth yang juga tak tahan dengan suasana di tempat itu Dan tiba-tiba dari belakang mereka datanglah seorang monster Ah, ada monster! Teriak mereka berdua ketakutan Hai, nama aku Taro Aku adalah monster sampah yang kalian ciptakan sendiri Kata monster itu Kami? Bagaimana bisa? Kami aja gak ada di bumi Jawabnya terkejut Kalian berada di masai depan Inilah bumi jika kalian kerap menyampah di mana-mana dan merusak lingkungan Kata monster itu lagi Maksudmu? Ini bumi Tapi disini kan bau banget Dan gak ada rasa hijau sama sekali Jangan bercanda ya Ucap Beth masih tidak percaya Hei, ini adalah ulah kalian Terus aja mendebang pohon Membuang sampah di laut Di tanah Menyebabkan polusi di mana-mana Dan inilah masa depan kalian Aku tidak berbohong Kalian kan sekarang selalu melihatnya sendiri Kata Taro dengan amarahnya Ya ampun Ulah yang telah kita lakukan Taro Apakah aku dan Beth bisa kembali? Kata Minta Kawatir Benar, kami ingin menyampaikan kabar tentang masalah ini Sambung Beth Jika kalian kelepas Apakah kalian akan membantu bumi? Taro perlengkannya kepada mereka Ya, kami berjanji Menjawab mereka serempak Ya sudah Pergi sana Ingat akan masa depan Karena itu Akan menjadi ulah kalian Salah Taro Hmm Ceritanya sangat menarik Tapi ya aneh Aneh gimana sih? Ya, kalau dipikir-pikirin Di cerpen itu Aku lihat-lihat Itu tercermin Di dunia nyata kita juga Ya, emang gitu Faksudnya Jadi gini nih Ceritanya ini menampilkan Apa yang akan terjadi Di kehidupan nyata kita Jika Kita terus-terusan Mencemari lingkungan Tentu saja Dampaknya Tidak akan kita rasakan Dalam bentuk monster Tapi dalam bentuk lain Oh ya Oke, oke, oke Aku Paham, paham, paham Berarti intinya Kita harus berhenti Merusak lingkungan kan Benar banget Sesuai cerita tadi Kita bisa memulainya Dengan langkah-langkah sederhana Kayak Miat kita Kan mereka Mau keluar Untuk menyebarkan kabar Itu juga bisa kita lakukan Tapi pokoknya Semua cara Yang bisa kita lakukan Untuk mengurangi polusi Harus diterapkan Setuju banget tuh Kata Kaila Tapi bukan hanya polusi Juga deforestasi Oh ya Betul Banyak banget Dampak perbuatan manusia Terhadap lingkungan Yang negatif Entah secara setara Tau enggak Kebanyakan dari kita Pasti juga pernah Melakukan hal yang Merusak lingkungan Walaupun Banyaknya kecil Tapi dampaknya besar Kalau menurut kamu Apa sih Perbuatan manusia Yang bisa merusak lingkungan Wah Itu banyak sih Allah menurutku Soalnya kan Manusia sering Tanpa sadar Merusak lingkungan tuh Contoh simpelnya aja nih Buang sampah Sembarangan Rasanya kayak Enggak terlalu Berpengaruh Tapi itu juga Berusak lingkungan loh Sampah itu Juga bisa menjadi Limbah Yang dapat Mencemari lingkungan Bener juga ya Kalau Keterusan dari itu Dampak apa aja sih Yang bisa kita rasain Dari banyaknya Limbah di lingkungan Wah Dampaknya sih Macem-macem Tergantung dari sampahnya Misal nih Rumah tangga Nah Kita menggunakan deterjen Atau membersih Apapun Pas kita mencuci baju Itu umumnya Mengandung fosfat Dan bahan kimia lainnya Saat kita buang Sisanya Habis nyuci kita Air bekas nyucian Itu kita buang Itu akan mengalir Dan berakhir di perairan Dan mengakibatkan Eutrofikasi Karena kimia-kimia itu Lalu Misal Kita berpergian Menggunakan kendaraan Bermotor Menggunakan BPM Itu kan Mengeluarkan CO2 Apalagi Kalau Komparatikan Pohon-pohon Di sekitar kita itu Semakin sedikit Ya Bener banget tuh Yang kata Teo tadi Tapi nih ya Gimana dengan sampah plastik Kolusi plastik kan Akhirnya ini juga jadi Perhatian kita Juga kan Plastik yang lama Semakin dibahayakan Karena benda itu Ada dimana-mana Coba deh kalian lihat aja Belanja di supermarket Plastik Sejaan di pinggir jalan Plastik Bungkus makanan kecil Plastik juga Nah sulit banget kan Ngelepasin plastik Dari kehidupan kita Sehari-hari Bener sih Tapi sekarang tuh Udah mulai ada Beberapa kelompok Dan beberapa individu Yang mulai mengurangi Penggunaan plastik loh Nama gaya hidup mereka itu Dinamakan sebagai Eco-friendly living Atau hidup ramah lingkungan Banyak juga yang menamakannya Sebagai Last waste lifestyle Jadi mereka itu Mengganti Berbagai benda-benda Misalnya kayak Apa ya Deterjen yang tadi Teo bilang Nah itu Diganti dengan Deterjen yang Lebih ramah lingkungan Lalu misalnya Kalau Alat makan plastik Itu diganti sama mereka Dengan alat makan Dari bambu Gitu Eh tapi Jadi keingetan Tadi kan belum selesai Aku penasaran Kalau menurut kalian nih ya Plastik tuh dibuang kemana sih Habis kita buang ke tempat sampah Terus Tempat pembuangan akhirnya Itu dimana Nah Bagus itu Kita pasti memang Muka Buatnya ke tempat sampah Kalau kita gak buang sebarangan Tapi pertanyaan bagus itu Tapi setelahnya Nanti kita Dari sampahnya kan Kita buang kemana Nah Plastik itu Bukan waktu 50 hingga 100 tahun Baru bisa diuraikan Dalam tanah Nah Di dalam prosesnya Itu 50 sampai 100 tahun itu Itu akan mencemari tanah Itu kalau dibuang di tanah Belum lagi Kalau itu akan dibuang di laut Kehadirannya Di dalam laut itu Bisa mengancam Ekosistem perairan Kalian pasti juga pernah Sering dengar kan Ikan-ikan yang terjerat Di dalam kantong plastik Terus kurang-kurang Sistem pernafasinya Tersubat Sedotan gitu Dan ikan Paus yang mati Karena makan Berkilo-kilo Plastik Tapi dari itu lagi Kalau misalnya Kita makan ikan Ternyata ikannya telah makan Plastik Yang kita buang Nah kalau gitu Gimana? Ya gitu deh Serem Serem Emang serem Tapi aku baru kepikiran Ini random banget Random And plastik Akhir-akhir ini tuh Aku jadi sering Ngeliat Sampah baterai bekas Ini di lingkunganku doang Atau Di kalian juga Kayak gitu? Iya sama Sama aku juga nih Kayak pernah berapa kali Liat kok ada baterai Banyak banget Kayak gitu kan Dan itu Serem banget gak sih Kalau misalnya Meledak gitu? Ya gak gitu juga Kali Ket Tapi emang sih Ternyata dari Barang random Kayak baterai bekas Gitu aja Ternyata berserakan Di sekitar Ada gak sih Alternatif Buat baterai Sekali pakai Biar orang ini Mbak lingkungan Juga gitu Random banget ya Emang random Tapi ini nih Kemarin aku baru baca Yang paling umum Untuk dijadikan alternatif Buat baterai sekali pakai Adalah Baterai asam timbal Nah Baterai ini tuh Bisa diisi ulang Beberapa kali Jadi lebih ramah lingkungan Selain itu Kayaknya Lebih ekonomis Valtasenya juga Cukup tinggi Dan tempat penyimpanan Cellnya juga Lumayan besar Iya juga ya Banyak banget Kelebihannya Tapi Aku kayak Denger-denger gitu Ada juga Kelemahan dari Baterai ini Ini ya Beberapa Aku sebutin Yang pertama Masanya besar Kedua Baterainya tuh Gak tahan sama sumber rendah Dan ketiga Kalau misalnya nih Kita dibakai Dalam jangka waktu Yang lama Potensinya juga Pasti akan berkurang Atau yang biasa Kita sebut sebagai Baterai ngedrop Tapi Dari sekian Yang kubaca Aku belum baca Yang Aku belum paham Cara pengisian ulangnya Itu gimana sih Ada yang Please Jelasin dong Oh Itu Pengisi ulangnya itu Menggunakan Z-z Yang Dia terus Demikian rupa Supaya ada Reaksi Dan reaksinya itu adalah Reaksi redox Tau kan Reaksi Oksidasi Dan reduksi Seperti yang Dipelajarin Gimia kita itu Reaksinya itu Kayak gini loh Gimana Kit Kat Paham gak Paham kan Paham Makasih Makasih Teo Nama aku jadi Kit Kat Tengok 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 Selain itu Aku jadi kepikiran Bukannya Kebanyakan Barang tuh Sumber listriknya Dari stop kontak Itu gak harus Dieemat kan Gak ngeluarin Emisi juga Ya gak gitu Juga dong Yang itu juga harus Dieemat Karena Ya Mayoritas sumber Energi listrik Yang kita pakai Saat ini Berasal dari Minyak bumi Dan ya kita tahu kan Sudah belajar juga Dari SD Kalau minyak bumi itu Sumber energinya Sangat terbatas Nah menurut data Tahun 2002 Indonesia itu Menghasilkan Listrik 80% Dari minyak bumi Nah Kan kalau gitu Lama-kelamaan Energi listrik Juga pasti akan Bisa habis Apalagi Kita kan juga Sering pakai Untuk bahan bakar Kendaraan bermotor Dan jadi Makin cepat habis juga kan Nah jadi Sebaiknya Kita juga Menghemat Energi ini Terlalu energi listrik Dengan cara-cara Yang sederhana Tapi Bukannya Ada Membangkit listrik Tenaga air Dan angin Atau semacamnya Gitu ya Bukannya itu Harusnya bisa Membangkitkan Listrik Di Indonesia Iya bener banget tuh Theo Dan bahkan Ada juga Yang menggunakan Energi surya Apalagi kan Indonesia itu Negara tropis Jadi kayak Makin berpotensi Gitu kan Nah tapi Sayang banget nih Energi alternatif itu tuh Belum begitu Di eksplor Jadi Sumber utama Energi di Indonesia itu Masih tetap aja Dari minyak bumi Oh gitu Selain Selain itu Kayaknya ada PLTU juga deh Kebanyakan Sumber listrik Berasal dari Minyak bumi Nah Kalau Menurut kalian tuh Cara apa Cara-cara lain Apa sih Yang bisa kita lakukan Buat berkontribusi Menjaga alam Selain menggunakan Tifal ternak Banyak sih Sudah lihat Cara sederhana Yang bisa kita lakukan Untuk Dilamatkan lingkungan ini Antara lain Dengan mendaur ulang Barang yang sudah Tidak terpakai Menggunakan deterjian Yang lebih ramah lingkungan Atau bisa juga nih Kita donasiin Mainan lama Ke badan amal Daripada langsung Buang ke tempat sampah Kan kita juga bisa Sekalian Bagi-bagi ke teman Aku juga puji Berapa usulan nih Yang pertama Kita bisa menghemat Penggunaan tisu Dan dapat diganti Dengan lap kain Terus juga bisa Menghemat kertas Pas nge-print gitu Kita bisa mencetaknya Secara bolak-balik Selain itu Kita juga bisa menanam Beberapa tanaman Di rumah kita Agar udara Terasa lebih Segar itu Keren juga nih Usulan Theo Tapi diskusi kita Kali ini juga Tidak kalah keren kan Keren dong Pastinya bermanfaat juga Aku rasa juga Diskusi kita kali ini Sudah cukup luas Pembahasannya Nah Buat teman-teman Di rumah Yang masih ikut nonton Nih Aku punya quote ya Coba kalian cari Siapa yang nyebutin Dan Arti quote itu apa Oke Nih One of the first conditions Of happiness Is that the link Between human and nature Shall never be broken Nah Yang paling cepat Dan paling tepat Terjemahannya Dan jawabannya Bakal dapet hadiah Di next vlog Kalau ada ya Kalau ada Itu kalau kita punya Next vlog Duh ya Dengan catatan Kalau kita punya Next vlog But anyways Stay safe Kalau ada Kalau ada Anyway Stay safe Stay healthy Semua Bye Bye